Dan Prime Minister Republik Singapura, Mr. Lee Hsien Loong. Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Istana Kepresiden Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April. Kedua Kepala Negara membahas tiga pokok kerjasama di bidang politik pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam keterangan pers usia pertemuan, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mengapresiasi implementasi perjanjian Re-Alignment Flight Information Region atau penyesuaian area lainan navigasi penerbangan kedua negara. Dalam bidang ekonomi, Indonesia menawarkan beberapa peluang investasi termasuk di Bukota Nusantara IKN, hingga soal ketahanan pangan melalui transfer teknologi dan pertukaran IPTEC kedua negara. Tak ketinggalan juga dibahas rencana ekspor listrik ke Singapura, serta isu kawasan dan global di mana kedua negara mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan berupaya menguatkan kesentralan ASEAN. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, kami telah membahas penguatan transformasi kesehatan melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KIK Kesehatan di Bali. Terkait pendidikan, Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktifasi kelompok kerja bersama dan saya juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali. Sementara itu, Lee Sien Long menyampaikan bahwa kunjungannya ke Indonesia kali ini sangat spesial karena menjadi yang terakhir sebelum menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri Baru Singapura, Lawrence Wong. Lee pun menyampaikan kesan positif terkait kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri Singapura. We have shared a commitment to deepening mutual understanding and to building strong relationships at all levels. Our defence cooperation has been regular and extensive. The joint update on defence cooperation we signed today reflects our robust defence ties. It gives me particular satisfaction because not only during the time when I was Prime Minister, but even before that as a minister and even before that when I was in the military serving as a serviceman, I have been working with Indonesia and with the TNI and before that with ABRI. Lee pun yakin kedepannya hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura semakin kuat di bawah pemerintahan baru kedua negara. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.